Pemirsa wakil wali kota Banda Aceh, Dr. Andes Haji Zainal Arifin hadir ke Panti Asuhan Nirmala dalam rangka memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW bersama seratusan anak yatim Panti Asuhan Nirmala Banda Aceh. Kegiatan tersebut sudah menjadi agenda rutinitas setiap tahunnya. Dalam kesempatan tersebut wakil wali kota Banda Aceh Zainal Arifin dalam sambutannya mengatakan pada acara peringatan maulid Nabi di Panti Asuhan Nirmala Banda Aceh dalam rangka mengenang perjuangan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai penutan kita dan sebagai contoh suri tauladannya yang patut kita teladani. Zainal Arifin juga menambahkan melalui kegiatan maulid Nabi ini agar bisa memberikan edukasi kepada anak-anak ini tentang materi perjalanan Rasulullah tentang penjuangannya dan budaya serta sikapnya sehingga kita dapat menikmatinya. Ia mengajak agar anak-anak yatim di Panti Asuhan Nirmala ini mereka memiliki disiplin, semangat dan kerja keras dalam mencapai cita-cita. Yang pertama ini kan peringatan maulid oleh anak-anak kita dari Panti Asuhan Nirmala dan ini sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya dalam rangka kita mengenang perjuangan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai penutan kita, sebagai contoh tauladannya yang patut kita, yang bukan patut, yang memang semestinya kita harus menerangkan diri. Kemudian juga untuk apa namanya ini memberi edukasi kepada anak-anak kita tentang materi perjalanan Rasulullah, tarikh perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang perjuangannya, tentang budaya-budaya, sikapnya. Sementara itu Kepala UPTD Panti Asuhan Nirmala, Kota Banda Aceh, Dr. Anda Salmiah menyampaikan kegiatan peringatan maulid Nabi digelar setiap tahun di Panti Asuhan yang dipimpinnya. Kegiatan ini dilakukan agar anak-anak dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salmiah juga menambahkan peringatan maulid di Panti Asuhan Nirmala juga digelar sejumlah perlombaan yang diikuti seluruh anak panti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh anak panti asuhan Nirmala, dan banyak lomba yang kita perlombakan ke depan. Kita harap masa depan akan lebih baik lagi. Di penghujung peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini juga diisi ceramah agama. Dan turut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banda Aceh, dan Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dan Kepala Baitulmal Kota Banda Aceh, serta Kepala BPBD Kota Banda Aceh. Seluruh dinas terkait yang ada di Kota Banda Aceh juga turut hadir. Mustafa Aceh TV